Mau memulai bisnis sembako tapi bingung dari mana memulainya? Mau tahu tips memulai bisnis warung sembako? Silahkan tonton video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, usuran kredit, dan lain-lain. Tips membuka warung sembako di rumah yang berikutnya ialah Sediakan tempat nongkrong Tidak ada salahnya jika warung sembako Anda menyediakan tempat untuk nongkrong para pemuda sekitar. Menyediakan tempat nongkrong untuk sekedar ngopi atau menikmati mie rebus bisa jadi nilai tambah untuk warung sembako Anda. Biasanya orang akan berlama-lama untuk sekedar ngobroh sambil menikmati kopi dan camilan. Tidak usah bingung dengan menu yang aneh-aneh. Cukup sediakan kopi saset, mie rebus, minuman dingin, dan aneka gorengan. Mampu menarik perhatian orang. Sediakan pula tempat yang nyaman dan teduh agar para pengunjung bisa betah. Jika Anda punya dana yang lebih, menambahkan fasilitas wifi akan mampu menarik orang lebih banyak lagi. Ini akan menimbulkan kesan warung sembako Anda ramai dan laris, sehingga mempengaruhi orang lain untuk berbelanja di warung Anda. Membuka warung sembako memang membutuhkan perencanaan yang baik dan manajemen yang baik. Kesabaran dan kecermatan mengatur manajemen menjadi kunci sukses bisnis warung sembako Anda. Buatlah pembukaan yang jelas dan terukur agar usaha warung sembako Anda bisa bertahan dan sukses di masa mendatang. Disiplinlah dengan diri Anda sendiri. Meskipun Anda pemilik warung sembako, namun bukan berarti Anda bebas mengambil barang dagangan tanpa mencatatnya. Kalau perlu, Anda pun harus membayar barang yang Anda ambil. Selain itu, berhati-hatilah dalam memberikan utangan kepada pelanggan. Banyak usaha kecil yang rugi, bahkan gulung tikar karena masalah utang piutang ini. Itulah tips membuka warung sembako dari rumah yang perlu Anda ketahui. Demikianlah pembahasan video kita kali ini. Silahkan klik like pada video ini jika menurut Anda video ini bermanfaat bagi Anda. Klik subscribe, klik loncengnya, dan klik semua agar nantinya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru ke depannya. Dan jangan lupa berikan komentar tentang video ini jika Anda mendapatkan ilmu dan wawasan dari video ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya doakan Anda yang sedang menjalankan sebuah usaha atau bisnis, dan Anda yang akan memulai sebuah usaha atau bisnis, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan senantiasa diberikan kesehatan. Kunjungi fanpage belajar berbisnis ini di www.facebook.com.com.com Dan silahkan klik like di fanpage tersebut, supaya jika nanti ada video terbaru, Anda bisa langsung mengetahuinya via Facebook. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like. Jika Anda tidak ingin ketinggalan video terbaru, silahkan klik subscribe. Dan klik share di sosial media milik Anda jika Anda juga ingin berbagi inspirasi bagi teman-teman Anda. Dan jangan lupa, tinggalkan komentar di bawah video ini. Jika Anda ingin melihat video-video yang lainnya, silahkan klik channel YouTube Belajar Berbisnis ini. Dan di sini bisa ditemukan banyak sekali video yang telah saya upload. Silahkan klik di videos. Dan Anda akan bisa melihat keseluruhan isi dari video yang telah diunggah di channel YouTube Belajar Berbisnis ini. Ini adalah video paling sederhana versi on the spot. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini, jika menurut Anda video ini bermanfaat bagi Anda. Klik subscribe, klik loncengnya, dan klik semua, agar nantinya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru ke depannya. Dan jangan lupa berikan komentar tentang video ini, jika Anda mendapatkan ilmu dan wawasan dari video ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya doakan, Anda yang sedang menjalankan sebuah usaha atau bisnis, dan Anda yang akan memulai sebuah usaha atau bisnis, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan senantiasa diberikan kesehatan. Kunjungi fanpage belajar berbisnis ini di www.facebook.com.com.com.com dan silahkan klik like di fanpage tersebut, supaya jika nanti ada video terbaru, Anda bisa langsung mengetahuinya via Facebook. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like. Jika Anda tidak ingin ketinggalan video terbaru, silahkan klik like.